Pemirsa Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo pada Rabu 18 November mengumumkan berakhirnya wabah Ebola di wilayah barat negara itu. Sebelumnya wabah Ebola telah menginfeksi 130 orang dan menewaskan 55 orang. Wabah muncul pada bulan Juni, tepat sebelum Kongo mengumumkan berakhirnya epidemi Ebola terpisah di timur yang merupakan yang paling mematikan kedua dalam catatan menewaskan lebih dari 2.200 orang. Direktur Organisasi Kesehatan Dunia Afrika Matsi Di Sumuti mentweet ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam melacak kasus yang seringkali terjadi di komunitas terpencil, menyediakan perawatan, dan memvaksinasi orang-orang. Kongo telah menderita 11 kali wabah Ebola sejak virus itu ditemukan di dekat sungai Ebola pada tahun 1976, lebih dari dua kali lipat negara lain. Hutan katulistiwanya merupakan wadah alami untuk virus yang menyebabkan muntah dan diare parah dan menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh. Dari Mbandaka Republik Demokratik Kongo, kontributor Nusantara TV melaporkan.